Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Syah mengajak seluruh Bupati dan Wali Kota bekerjasama dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin marak dan telah menyebar tidak hanya di wilayah perkotaan tapi juga ke gampung-gampung. Mereka yang terlibat, kata Nova, bukan hanya anak muda tapi juga orang dewasa dari berbagai profesi. Hal itu disampaikan Nova dalam rapat kerja Bupati Wali Kota Seaceh terkait penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Aceh di Ruang Sidang Utama DPRK Kota Langsa selasa 27 November 2018. Kawasan Pantai Timur dan Utara Ketanova menjadi salah satu rute favorit bagi Sindikat Narkoba Internasional untuk memasukkan barang haram tersebut ke Indonesia. Antisipasi yang dibutuhkan tidak hanya menghentikan penyalahgunaan narkoba di masyarakat tapi juga memutus mata rantai peredaran benda haram tersebut. Badan Narkotika Nasional dan Polda Aceh Lanjunova tidak akan mampu bekerja sendiri dalam memberantas narkoba. Butuh dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Pemerintah daerah juga wajib untuk turut serta dalam meningkatkan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Masukan dari kepala daerah sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah peredaran narkoba. Usulan dan pendapat dalam mengatasi masalah tersebut juga diperlukan agar semua dapat bekerjasama memberantas narkoba di Aceh. Pada kesempatan tersebut, NOVA juga mengingatkan seluruh bupati dan wali kota agar bersikap tegas terhadap ASN yang terlibat narkoba. Terima kasih telah menonton!